Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini sebelum saya terusin subscriber eh subscribe subscribe dulu ya masoleh jadi jangan cuma nonton aja nggak pernah amal soleh buat apa juga saya capek-capek keluarkan ide-ide nonton-nonton tuh ya ada imbangannya subscribe terus di like itu di-share gitu enggak setuju enggak setuju enggak papa tapi tetap di subscribe itu ya Oh iya kemarin soal Habib Rizik sama Mbah Maimun kok jadi rame orang aku jadi bikinnya santai habis jualan donat dua kilo ya enggak aku kan bukan sejarawan saya bukan sejarawan saya juga bukan akademisi aslinya saya tukang donat kemarin baru jualan donat lagi nih nih saya bikin logo baru nah tukang donat kentang wajolali ada gambar itu bernyaitu baju biru PC putih ini ini tutup donat yang baru nih 30.000 belinya saya beli tiga Hai jadi kembali saya rakyat dong di sendiri kalau komentari tokoh-tokoh itu yang doakan Mbah Maimun di Mekah enggak papa tuh saya orang Indonesia enggak usah pada sewot oleh enggak setuju biasa aja enggak usah ngeluarin kata-kata kotor mabah enggak kenal herat aja sih biasa aja ya terus sekarang kalau enggak puas ya dengan video orang bikin video sendiri jadi youtuber black ikut pelatihan saya beli paketnya 212.000 itu dua buku 22 DVD harga aslinya sih 379.000 eh 376 saya diskon 162.000 ya enggak jadi cukup transfer 212.000 terus nanti saya ajarin cara bikin YouTube kameranya satu enggak usah pakai laptop enggak usah pakai kamera standar broadcast yang mahal itu pakai laptop ini saya pakai Xiaomi ini kredit tapi sudah menghasilkan 700 video banyak ya Iya jangan suka punya pikiran negatif aja dalam hidup itu bikin video nggak usah nunggu diwancara sama wartawan wancara diri sendiri monolog monolog di sendiri kayak orang gendeng ngomong terus disebar ya bertahu jawab makanya baca buku nih buku yang mana buku tebel nih Oh Muhammad Hatta biografi politik baca jangan cuman beli daging buat persiapan apa persiapan beli buku jangan beli daging aja hehehe daging perlu buku kan perlu juga makan rohani nah sekarang nah nanti kalau udah beli paket saya 202 berjual sekali seumur hidupnya pelit bener jadi orang terus investasi itu ya saya gini memang cengar-cengir saya kalau nggak suka cengar-cengir bikin video yang serius yang mukanya ditekuk gitu loh hehehe Nanti kan banyak peminatnya langsung di skip hehehe orang juga nggak suka ngukanya masam lebih suka wajah saya tukul itu kan wajahnya mirip saya ya jangan terlalu serius apa hidupnya kapan bahagianya ya kan kapan bahagianya sesantai aja nah sekarang FBI front pembela Islam tuh bagusnya berjuang di luar pemerintahan pemerintahan atau di dalam pemerintahan apakah berubah menjadi partai politik atau tetap ormah seperti sekarang ada pendapat Pak Agus Sudrajat yang menarik itu kayaknya baru beli paket saya terima kasih ya bagus ya bagus pikirannya bernas ya cerdas ya cerdas ya bukan cerdas apa jernih ya ya cerdas tentu yang kalau nggak cerdas mana bisa bikin narasi yang jernih panjang menunjukkan punya kemampuan intelektual yang ya lebih bagus sih dari saya bukunya banyak juga itu buku saya cuma satu saya punya donat banyak Pak Bapak nggak punya Bapak punya buku selamat jadi youtuber bagus belajar sama siapalah ya siapa aja terserah saya salah satu narasumber pulih tapi bukan satu-satunya karena saya juga belum banyak baru 700 ya rencana sih 1200 sampai akhir tahun ini kan ya untuk untuk ini ya begitulah nah kembali aja FBI kalau nanti jadi partai politik terus menang nanti di kudeta sama militer enggak Pak tradisi kudeta kudeta militer tuh nggak ada di Indonesia kecuali ada di Thailand di Al Jazeera di Mesir ya di Turki gitu Indonesia nggak pernah mengenal kudeta militer ya cuma mengenal kecurangan nggak pakai militer pakai purnawirawan nggak pakai senjata tapi pakai IT Pak apa kudetanya pakai IT nggak pakai senjata kayak kayak fis yang di kalahkan di Al Jazeera atau partai refah di Turki atau partainya Nursi di mana itu di Mesir Pak enggak saya kira kita orang masih pakai sopan santun Pak jadi kalau mau mengkudeta itu juga sopan Pak pakai teknologi pakai IT Pak jadi sebaiknya karena ini negeri-negeri kita sebaiknya front pembela Islam itu bergerak di dua Pak di dua level bukan dua level ya di dalam main di luar main saya kira gitu kalau sekarang seperti sekarang main di Ormas nggak punya fraksi di mana itu di DPR ya nggak punya kekuatan menentukan kebijakan-kebijakan politik loh Pak sebaiknya orang FPI maksudnya punya giro punya visi seperti front pembela Islam bikin partai misalnya partai membela Islam di di mana di parlemen berjuang cari suara untuk mendukung wakil-wakilnya di pemerintahan bukan di pemerintahan di DPRD di legislatif ya dari pusat sampai daerah kan udah ada strukturnya tuh tapi Ormasnya tetap FPI jadi main politik dan juga main sayap sosial dan juga sayap politik kan itu yang kemarin saya ungkapkan di video saya meskipun sederhana ya bukan karena ini negeri-negeri kita jadi bukan mana yang terbaik Apakah yang terbaik jadi pakai negeri atau pakai swasta mempengaruhi dari dalam atau mempengaruhi dari luar dari dua-duanya aja nggak apa-apa kalau bisa karena karena apa karena ya ini negeri kita jangan sampai diurus sama orang-orang yang nggak bener gitu kira-kira jadi main di semua di luar kolam di dalam kolam juga yang bisa berenang-berenang lah yang nggak bisa ya ambil posisi yang kira-kira bisa mempengaruhi apa gedung olahraga itu yang ada kolam merenang di dalamnya ya segitu aja ngomong apa yang saya nggak jelas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasya'u ta'anirrojim bismillahirrahmanirrahim Fasbir sabar jaminah sabarlah dengan kesabaran yang indah saya Yudi Pramuko tukang donat dari bareng youtuber tertua di semester Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh